Yang sudah tidak usah dihimbau, yang jelas sudah tidak kita identifikasi. Terhadap para tersangka. Keterangan tersebut disampaikan Irjen Dedy di kantornya Jakarta Selatan pada Senin 10 Oktober 2022. Dedy berujur para pelaku diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV. Tak hanya itu dari sejumlah foto dan video yang tersebar di media sosial membantu penyelidikan. Namun demikian Irjen Dedy masih belum berinci perihal identitas pelaku perusahaan, termasuk total jumlah pelaku yang terlibat dalam perusahaan tersebut. Pihak Dedy pun tak akan mengimbau pelaku untuk menyerahkan diri. Namun ia menegaskan akan segera melakukan penegakan hukum. Diberitakan sebelumnya pelaku perusahaan dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, tengah dalam proses pencarian pihak kepolisian. Pada kesempatan itu Irjen Dedy meminta pelaku untuk menyerahkan diri sebelum ditangkap. Dedy menuturkan pihaknya akan segera menidak tegas pelaku perusahaan, aksi anarkis, pembakaran, dan penyerangan terhadap pemain serta official klub sepak bola di dalam dan di luar Stadion Kanjuruhan. Ya sudah tidak usah diimbau, ya jelas sudah kita identifikasi. Dari tambahan CCTV yang kita temukan, ya termasuk juga dari beberapa video dan foto yang kita ketemukan, kita sudah mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Ya, nanti. Ya tunggu tim Riksa dulu. Salah saya tuduh ya teman-teman. Kalau yang merah itu berarti bisa seperti perih gitu Pak ya? Ya, ya. Betul. Yang merah ini, rasanya iritasinya kepada mata dan pernafasan. Nah tadi saya cobakan juga, tadi kita praktekkan juga bagaimana rasanya ini. Yang memang perih. Tapi, ya sekali lagi dokter spesialis mata menyebutkan seperti halnya kita terkena air sabun. Cuma air sabun ini kan cair. Kalau cair sikasar mata ini kan dipadetkan dia. Dia dipadetkan. Dan pada ledakan tertentu, dia menjadi partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Itu yang kena mata dan dihidup. Ya, proses ini masih berlangsung. Belum selesai. Dari hasil konfirmasi saya ke tim, juga hari ini juga sedang dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait 31 personil yang sudah diperiksa dan 20 orang yang dinyatakan terduga pelanggan etik. Ini nanti akan terus diproses. Dan tentunya pelaksanaan jidang nanti akan dilaksanakan di Pol Deja Tim. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!